Candi Borobudur yang biasanya menjadi pusat perayaan Hari Suci Waisak kini hanya melaksanakan ibadah layaknya ibadah bulanan karena pandemi COVID-19. Sementara peringatan Hari Suci Waisak di Bali dan Medan, Sumatera Utara juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dengan membatasi jumlah umat yang beribadah di Wihara. Perayaan Hari Suci Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah hanya dilakukan oleh biksu dan sejumlah umat Buddha karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di Hari Raya Waisak ini sejumlah biksu dan umat Buddha dengan pengawasan protokol kesehatan ketat melakukan ritual pradaksina Waisak, yakni memutarik Candi sebanyak tiga kali searah jarum jam. Peringatan Hari Suci Waisak yang sedianya berpusat di Candi Borobudur sudah dua tahun ini ditiadakan. Kebijakan diambil karena situasi pandemi COVID-19 yang belum meredah. Ini dalam rangka program rutin sebenarnya Uposata. Uposata itu adalah hari-hari penting bagi umat Buddha biasanya melaksanakan puasa. Jadi Uposata mandala puja itu, bukan kegiatan Waisak. Rutin dari satu bulan dua kali, setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Dalam kegiatan ini, para umat Buddha juga memanjatkan doa untuk Indonesia dan seluruh dunia agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Umat di wihara Buddha Dharma Kuta Badung Bali menggelar rangkaian kebaktian malam jelang Hari Raya Waisak yang berlangsung secara sederhana dan hanya diikuti sekitar 40 umat. Seluruh prosesi persembayangan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Diawali dengan prosesi pradaksina atau mengelilingi vihara sebanyak tiga kali sebagai simbol penghormatan yang dilakukan kepada Buddha Gautama. Selanjutnya dilakukan pengambilan sila, yaitu pengucapan Pancasila dan penyerahan perlindungan atau tisarana. Kemudian berlanjut dengan meditasi dan prosesi dhamma desana untuk memotivasi umat berbuat baik. Karena pandemi belum meredah, perayaan Waisak tahun ini sama dengan tahun lalu, yaitu durasi kebaktian puja bakti lebih diperpendek serta membatasi umat yang datang langsung ke vihara. Sementara di Medan Sumatera Utara, umat Buddha etnis Tamil menghadiri peringatan Hari Suci Waisak di vihara Lokasanti. Upacara puncak perayaan Waisak di vihara Lokasanti diawali dengan pradaksina di depan altar utama. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah dan doa serta penyampaian dhamma desana oleh beberapa pandita. Prosesi pemandian arca Buddha ini sebagai lambang penyucian diri adalah rangkaian terakhir dalam acara peringatan Waisak. Prosesi perayaan Waisak dalam dua tahun terakhir berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah umat dibatasi agar pihak vihara bisa menerapkan protokol kesehatan ketat. Prosesi penerbangan balon dan burung merpati yang biasanya menjadi atraksi menarik juga ditiadakan. Tim Liputan Ainews melaporkan.